Pihak manajemen Hotel Panorama Namun sampai saat ini belum ada pesangon yang diterima oleh karyawan yang telah diperhentikan tersebut. Epo juga mengaku sudah pernah melakukan pertemuan dan dimedialsi oleh Disna Kertran, namun pihak owner tidak pernah datang dan tidak ada titik temu. Kami kemudian melakukan proses, artinya melalui Departemen Tenaga Kerja, kita sudah diarahkan ke sana, kemudian ada mediasi, mediasi 1, 2, dan 3 tidak hadir. Di samping itu ada ketidakadilan, ketidakadilan dimana pada karyawan yang lama dipakai lagi gitu loh, dengan embel-emel pesangon yang tidak sesuai dengan muda-mudahan. Jadi teman-teman ini merasa dibohongin seperti ini. Perlu diketahui Hotel Panorama saat ini telah berubah menjadi Hotel Luminor dan memecah separuh pegawai yang sebanyak 22 orang. Dari Jumper Desa Aju Jumper 1 TV, Melaporkan